Saatnya akan berbincang terkait olahraga di tengah pandemi, ini kita akan tersambung dengan Profesor Adyad Mika. Sudah tersambung sepertinya Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, Prof. Prof. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Karang dan Mbak Yuki. Selamat pagi. Sehat terus ya, Prof ya? Iya, harus sehat semua ya. Harus sehat, Prof. Oke. Prof, ini kita akan berbincang, Prof, terkait olahraga di tengah pandemi nih, Prof. Iya, silahkan. Oke, baiklah. Tiga bulan sudah ya. Tiga bulan, betul. Kita harus mengikuti membawaan pemerintah ya, bekerja dari rumah, olahraga apa. Diam di rumah saja. Diam di rumah saja lah ya, walk from home, seperti itu. Ini sebenarnya kondisi secara fisik dan fisikis masyarakat saat ini seperti apa sih, Prof? Selama masa pandemi, Prof? Iya, kalau terima kasih Pak Karang dan Mbak Yuki. Kalau mendengar kata pandemi, itu sebenarnya sudah menjadi beban bagi kita kan semua. Awas ada COVID-19, semua orang akan takut, sudah akan berbincang. Betul, betul. Tapi kan kita harus mengambil ikhmatnya bahwa ini kan sesuatu yang sudah ditangani dengan baik oleh pemerintah. Karena itulah, kita harus mengikuti anjuran pemerintah, diam di rumah. Tapi kalau diam di rumah, bekerja di rumah, kemudian beribadah dari rumah. Jangan lupa, berolahraga juga bisa dilakukan di rumah. Karena salah satu poin penting dari pandemi ini kan, kita harus menjaga kondisi daya tahan tubuh kita. Buat kita bisa mencegah terkena dari COVID-19 ini. Saya kira gitu Pak. Oke, baik. Ini kalau dilihat-lihat nih Prof, kira-kira kalau misalnya kita melakukan aktivitas nih Prof, kita kan harus selalu menjaga kesehatan nih Prof, kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental kita sendiri nih Prof. Karena mau nggak mau tidak bisa dipungkiri bahwa sekian lama kita berada di rumah saja dengan kondisi seperti ini, yang tidak menentu seperti ini juga bikin seteras tuh. Seperti itu ya Prof ya. Nah, ini kira-kira nih kalau menurut Prof, apa yang harus kita lakukan nih sebenarnya Prof, untuk menjaga itu semua Prof? Jadi begini kan, kita kan selalu diingatkan untuk selalu ada di rumah, bekerja. Sementara kondisi pandemi pun juga tidak tahu kan. Dengan era new normal ini kita juga harus mulai bersinergi dengan situasi yang ada. Oleh karena itu, olahraga itu salah satu upaya kita untuk menjaga kebugaran, tapi jangan lupa juga akan membuat kita menjadi lebih nyaman, menghindari stres ya. Jadi stres yang kita terima, ini dalam kondisi semuanya bagus lah, tidak ada problem di ekonomi dan sebagainya. Stres karena diam di rumah nih terutama. Maksudnya diam di rumah, ya olahraga itu salah satu jalan terbaik untuk kita merasa lebih nyaman. Kan stres itu kan bisa kita kurangi dengan lebih baik. Baik, jadi bisa dikatakan ini olahraga juga bisa untuk memberikan kenyamanan bagi kita yang saat ini stay di rumah aja ya Prof ya? Iya, betul. Nah, ini ngomongin tentang olahraga. Ini kan sekarang lagi banyak sekali olahraga-olahraga yang dilakukan oleh masyarakat ya. Untuk mengusir kebosanan, untuk mengisi waktu luang. Nah, olahraga apa sih Prof yang paling cocok, yang paling tepat, yang kita bisa lakukan di rumah aja? Iya, jadi prinsipnya kan bagaimana kita melakukan olahraga untuk menghasilkan rasa nyaman, kan itu ya. Kalau kemudian kita olahraga dengan stres, itu yang muncul malah secara teoritis hormon stres yang muncul. Malah-malah jadi masalah. Tapi kalau kita olahraganya dengan nyaman, ya, dengan enak semuanya, dengan rasa senang, itu hormon, apa namanya, hormon endorphin, hormon rasa nyaman itu yang muncul. Yang membuat kita menjadi lebih relax, lebih bagus, begitu. Oleh karena itulah mulailah kita olahraga yang kita sukai, itu yang penting dulu. Sebabkan data menunjukkan, satu dari empat penduduk itu kan hanya satu yang olahraga. Yang tiga ya bahkan tidak pernah melakukan aktivitas fisik. Oleh karena itulah mulailah dengan apa yang kita sukai, kita mau, yang penting menghasilkan gerak aktivitas fisik. Mau jalan, silahkan jalan, manfaatkan jalan itu untuk dengan refreshing, mau, apa namanya, loncat-loncat. Kalau mau pergangan, beri pakarang tadi, lihat-lihat. Tapi yang penting, kenali diri sendiri dulu. Ya, betul. Itu yang penting. Tidak boleh maksa olahraga, besoknya pegal-pegal dan jadi olahraga. Kayak tadi nih, ya Prof, sebelah saya, gaya-gayaan gitu kan olahraga, kainan hukum. Jadi, olahraga yang ringan, yang tidak kita perciapkan. Malah kadang-kadang bisa menyebabkan cedera. Belak-belak, buter-buter badan, akhirnya badannya sakit pinggang. Oke, misalnya kalau aktivitas seperti di rumah yang setiap hari, logatnya jadi olahraga, ya. Aktivitas yang seperti yang biasa dilakukan di rumah itu sendiri, ini termasuk olahraga juga sih? Termasuk olahraga juga sih? Tidak, Prof. Iya, teori olahraga itu adalah apabila kita lakukan dengan pembebanan. Karena artinya, ada beban yang diterima oleh tubuh supaya denyut nadi kita meningkat. Dan itu ya, jadi kalau di rumah bekerja, boleh bekerja. Tapi bekerja kalau dia memberi beban, denyut nadi, kita menjadi lebih berkeringat. Itu pekerjaan yang memang memberikan dampak untuk olahraga. Ini beban secara fisik kan, dok? Iya, betul. Tapi jangan lupa, kalau bebannya itu sudah secara kita paksa kerja dengan kondumul, ya malah bikin stress. Bukan beban hidup itu, ya. Bukan, malah lagi beban hidup. Oke, berarti kalau misalnya nih, kayak ibu rumah tangga nih ya, Prof. Ya, semuanya banyakan dirumah, atau sekarang lagi walk from home dari rumah nih, kan. Curhat nih, Prof. Jadi lebih banyak. Kalau misalnya nyapu, bersih-bersih, apa segala macam itu juga termasuk olahraga ya, Kak, ya, Prof. Boleh, jadi bersih-bersih juga bagus ya dibebani. Jadi kalau yang penting barangkali hari ini beban di satu kamar bersih-bersih, besoknya dua kamar. Oh gitu ya, jangan-jangan punya rumah yang gak terlalu luas, karena sudah bersih semuanya, jadi karena harus olahraga, jadi diberantakin lagi gitu, Prof. Biar olahraga lagi. Habis disapu, kemudian dipel, kemudian diberi disinfektan, dipel lagi. Kan nambah beban gitu. Asal, sekali lagi dilakukan, asal sekali lagi dilakukan dengan senang hati. Senang hati. Senang kalau lakukan ini, apa-apa daripada ngomelin suami di rumah? Makanya nih, halamannya dua hektare loh. Halamannya orang, susutnya gitu ya. Apalagi kalau bisa, bisa ada halaman, bisa berkembun ya. Nah, berkembun. Apa itu, aktivitas-aktivitas fisik yang bisa kita lakukan. Halal balik, mengambil bahan, halal balik, itu kan. Itu juga bergerak aktivitas fisik. Tuh, ada batako di depan rumah. Langsung tiba-tiba membangun gitu ya. Oke, Prof. Menyenangkan, kemudian ada beban. Luar keringat juga nggak, Prof. Ya, itu ciri khasnya. Kalau diukur secara, secara fisiologis, ukur denyut nanti. Jadi kalau denyut nanti-nya naik, biasanya denyut nanti normal kita, baru bangun tidur, kita 60, eh, 50 denyut per menit. Ya, naiklah sampai 40 denyut lah, 120 atau 30. Itu sudah memberi aspek pada tubuh kita. Oke. Itu gampang, misalnya. Bahkan tidur, ukur denyut nantinya, oh, 90 denyut per menit. Bisa kita gerak-gerak diukur lagi denyut nantinya, oh, 130. Wah, itu bagus itu. Apalagi berseringat. Asal dilakukan 15 menit minimal, ya, Pak. 15 menit ya ada efeknya juga. Oh, 15 menitan, ya. 15 menit ya, berarti minimal 15 menit, ya. Oke, Prof, kita break dulu ya, Prof. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi nanti bagaimana olahraga yang baik di tengah pandemi ini sendiri. Makanya, baru bangun tidur, lihat ajik sebelah. Cik, ayo olahraga ya, Prof. Berbincang masih dengan Profesor Adian Mika terkait dengan olahraga di tengah pandemi seperti apa. Oke, Prof. Halo. Silahkan. Oh, iya. Kirain Profesor, lagi orang-orang, kan? Tapi olahraga sambil ngobrol sama kita, nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Prof, ini kan tadi, apa namanya, kalau olahraga itu adalah harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu, ya, Prof, ya. Kemudian, olahraga itu adalah adanya pembebanan, gitu, atau melakukan pembebanan seperti itu, ya, Dokter. Yang pastinya menyenangkan, ya. Dan menyenangkan, itu dia. Nah, ini pembebanan yang disampaikan tadi, Prof. Seperti apa sih, maksudnya, ada, karena kita kan nggak boleh mebebani tubuh terlalu banyak ini, Prof, ya. Jangan, biar nggak salah-salah, nanti malah capek, tiba-tiba lelah, pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang lain itu, jadi nggak, 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 ini, nggak, nggak selesai, gitu loh, jadinya, Dok, nih, Prof. Dan ini ada batasan umur nggak, ya, kalau misalnya olahraga seperti itu? Kira-kira gimana, Prof? Nih, sedikit teori, ya, jadi kalau terkait olahraga, karena itu agak, masih agak serius sedikit, ya. Iya, silakan, Prof. Jadi, kalau olahraga itu teori dasarnya, kan kalau orang sakit ada dosis, ya. Nah, jadi kalau olahraga juga ada dosisnya, yang kita sebut sebagai FITT. FITT, jadi frekuensi, intensitas, time, dan type. Jadi, frekuensi itu, seberapa lama kita lakukan, jadi lelahraga itu harus tiga kali dalam seminggu frekuensi. Intensitas, ini yang menjadi pertanyaan poin itu, pembebanan, seberapa beban yang kita terima. Itu pembebanannya, itu nanti kita akan bahas lagi, ya. Kemudian, waktu, berapa menit, saya koreksi tadi, ya, yang 15 menit itu artinya pagi 15 menit. Ya, sore 15 menit, sehingga totalnya 30 menit. Kalau barang pagi 30 menit, malah nanti tidak jadi ke kantor. Tapi kalau bisa 30 menit pagi, bagus juga. Artinya kalau tidak bisa full, dikicil, itu artinya. Kemudian, tipe latihannya, latihan yang mana kita pakai, mau aerobik atau anaerobik. Nah, di musim ini, kita akan memakai latihan yang aerobik, ya. Nah, sekarang fokus ke pembebanan, sekarang pembebanan. Nah, yang kita pakai sekarang ini kan denyut nanti. Artinya, apakah semua orang boleh-boleh? Boleh. Tapi ada batasnya. Karena itu ada rumusnya, rumus pembebanan. 220 dikurangi umur. Jadi, Pak, sekarang berapa umurnya sekarang? Baru 17, Pak. Nah, dia tanya, oh, sedih. Tidak dikurangi. Jadi, umumannya kalau umurnya 40, 220 dikurangi 40. Kan tinggal 180. Itu beban maksimal. Dan tidak mungkin orang memakai. Kalau 180 denyut per menit, bisa mati orangnya. Maka, untuk kita yang dalam masa pandemi ini cukup naiknya 50 persen. Sampai 70 persen. Jadi, kalau orang usia 40 tahun, dengan beban maksimal 180 denyut, ya, turun saja. Ya, 70 persennya kira-kira 100-an. 120 atau 30 denyut. Jadi, kita ukur denyutnya pada waktu kita melakukan plastik. Kalau lansia, lansia umur 60, ya, mungkin kita dengan beban itu. Sehingga, lansia hanya boleh denyut-nyut naik sedikit saja. Karena dia usianya 60, bisa dibayangkan, 70 persen kali 60 kan cuma 100 denyut per menit. Kalau denyut istirahatnya sudah 60 denyut, berarti kalau di olahraga cuma naik 10 denyut, kan, berarti bebannya artinya intensitasnya ringan pada lansia. Pada orang yang sehat, ya, itu boleh sampai 70 persen. Lebih dari itu, berarti kita beban maksimal, itu sudah dibilang nanti kita akan malami kelelahan, kekal sakit, malah menjadi over training namanya. Itu sudah bagus, itu bukan tujuan kita berolahraga. Nah, ini kan untuk kita di masa pandemi, ya. Kalau orang atlet lain lah, jadi jangan kita meniru atlet, kalau pergi berlatih dengan baik, kemudian dengan beban maksimal, itu kan atlet yang berprestasi. Kalau kita kan sekarang untuk menjaga kebukaran sebuah saja. Cukup 70 persen. Jadi, gitu-gitu ya, tidak boleh berlebihan. Yang penting kita nyaman, habis itu, habis olahraga, kita bisa beraktifitas seperti biasa. Jadi, kalau habis olahraga, kita langsung tidur, kelelahan itu sudah tidak ada manfaatnya olahraga. Bagaimana membuat kita mudah saksi. Baik. Prof, itu kalau yang kita lakukan di rumah, ini kan lagi happening dong, Prof. Beberapa masyarakat kita melakukan olahraga, mungkin karena beberapa alasan akhirnya melakukan olahraga di luar rumah. Apakah ini direkomendasikan, Prof? Ia, sebenarnya sih, kalau kita melakukan aktivitas di luar olahraga, itu sih, boleh. Cuma termasuk risiko tinggi itu. Risiko tinggi. Iya, risiko tinggi. Yang paling aman itu di rumah. Nah, cuman sekarang bagaimana supaya risiko tinggi itu tidak bermasalah? Kan kita ada protokol COVID-19. Protokol COVID-19, kita gunakan masker. Tapi problemnya kalau gunakan masker, kemudian kita berolahraga dengan intensitas berlebih, malah kita kelelep ya, kekurangan oksigen ya. Betul, betul, betul. Karena itu supaya kita bisa melepas masker, maka kita pergi ke tempat yang kosong, lengang, jangan pergi ke tempat keramian. Jadi, kalau kita pergi ke luar, itu harus kita menggunakan alat sendiri, bahan sendiri, tidak sembarang menyentuh. Maksimal 5 orang itu bergerombol, 5 orang dengan menjaga jarak, ya termasuk risiko sedang. Kalau kita berolahraga tempat keramian, apalagi tanpa masker, atau saling pinjam alat, saling bergantian, ke gym katakanlah. Contohnya ke gym, maaf ya, nanti kalau ke banyak kita saling tentu alat dan sebagainya, kita tidak yakin protokol COVID-19 diaksanakan, kan itu ada risiko penularan-penularan. Jadi, tetap ya, nah sekarang bagaimana kalau kita mau lari, kan physical distancing itu. Nah, itu yang penting, kalau kita duduk aja maksimal 1 meter, kalau lari 2 meter lah jaraknya. Kalau naik goes-goes, sekarang lagi tren kan goes. Nah, lagi tren goes tuh, Prof. Jangan 2 meter kalau gue, harus 10 meter, 20 meter benar jarak yang bergerak. Wow, jauh banget. Karena apa? Karena pada waktu pemainnya teman yang di depan, karena ada droplet, kita lewatkan kecepatan sepeda itu cepat. Dan sepeda kita akan kena. Karena itu kalau 2 meter, kalau langsung kena. Katakanlah kasarnya berludah, berludah yang lewat gitu. Drogsatnya nggak kita sadar. Kalau makin cepat gerakannya, jadi naik sepeda itu agak jauh jaraknya. Dan yakin kan kita berada, berolahraga dengan teman-teman yang kita kenali, kita yakini risiko COVID-nya besar. Jangan pergi ke kelompok krumenung-krumenung yang kita tidak jelas. Itu kalau udah keluar. Joging, jalan, demikian juga ya. Jadi jangan ke krumenung-krumenung yang tidak jelas. Ini kalau kita melakukan olahraga outdoor, misalnya seperti lari, joging, goes, seperti itu. Ini penggunaan masker, ini berbahaya nggak buat kesehatan sih, Prof? Saat lakukannya? Iya, sepanjang kalau jalan gitu ya. Kalau jalan dengan tidak sedang, itu masih bisa lah kita menggunakan masker. Lewat dari itu, kita serahkan kebutuhan oksigennya meningkat. Kalau meningkat kan, CO2 yang ada di masker kan balik kita serah. Nah itu risiko. Kan data kemarin menunjukkan ada yang sampai pingsan. Habis lari malah pingsan. Karena dia hipoksia, kekurangan oksigen. Karena itulah kalau paling aman, kalau mengambil masker, dalam badan tubuh dan olahraga, di tempat yang itu agak kosong, sempat ya mungkin dibuka sebentar lah untuk replacing ganti udara gitu kan. Banyak manis. Itu masker itu. Oke, ternyata seperti itu ya. Padahal kemarin itu loh, Prof, kita lihat beberapa artikel yang kita baca juga ya terkait kasus-kasus yang katanya ini naik sepeda gitu ya, gara-gara penggunaan masker naik sepeda gitu langsung tiba-tiba collapse, meninggal. Iya, betul, betul. Jadi memang sebenarnya ada aturannya juga. Seperti itu ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan juga ya. Sebelum melakukan aktivitas olahraga itu sendiri. Iya, pak komaster, terus lari balap-balapan ya pasti kekurangan oksigen itu sendiri ya. Karena intensitasnya sudah tinggi itu. Iya. Maksudnya nafas jadi ya. Pengertian gampangnya intensitas ringan itu kalau kita jalan itu masih bisa ngobrol, masih bisa bernyanyi. Itu intensitas ringan itu. Yang sedang itu masih bisa ngobrol, tapi nyanyi sudah susah. Baik, Prof, kita rehat kembali nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Sepetar Bali Pagi Akir Pekan akan kembali saat lagi. Kita masih di Sepetar Bali Pagi Akir Pekan. Kita masih bermincang-incang dengan Prof. Adyad Mika. Beliau merupakan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Olahraga di saat pandemi. Itu menjadi topik kita pada pagi hari ini. Sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali ini topik kita kali ini, Prof. Dan Prof, tadi kan sudah dijelaskan nih ya bahwa kalau misalnya kita berolahraga itu harus yang ada rumus pembebanannya gitu ya. Denyutnya berapa, kemudian dikurangi umur berapa, itu beban maksimal seperti itu ya. Dan kita juga harus mengingat umur juga harus diingat seperti itu. Harus ingat umur masing-masing. Iya, betul Prof. Prof, ini banyak yang ternyata setelah kita berbincang sekarang nih, banyak yang mulai-mulai sadar gitu ya. Ternyata olahraga yang saya lakukan selama ini itu salah seperti itu, Prof. Jadi ternyata olahraga itu banyak yang olahraga itu ternyata bebannya itu harus banyak, bebannya harus berat, harus berkeringat sampai basah. Kemudian pada akhirnya tepar gitu ya, Prof. Nah, ini nih Prof yang mau ditanyain. Pemanasan saat olahraga itu penting nggak sih, Prof? Sebelum olahraga kita melakukan pemanasan, Prof? Iya, betul Pak Yuki. Jadi setiap kita berolahraga, idealnya kita harus pemanasan dulu. Ya, pemanasan itu ya 5 sampai 10 menit ya, kalau bagus ya. Nah, buktinya kita sudah panas itu kan sudah berkeringat ya. Nah, itu gampang, sudah berkeringat, minyuk nadinya naik, itu sudah gampangnya di situ, kita sudah panas. Tapi jangan lupa kalau sudah sampai panas, kita melakukan stretching. Mengulur sendi-sendi otot-otot itu, supaya kalau kita melakukan gerakan-gerakannya gitu, tidak kagetkan sendi kita nanti, dirobek lagi sendinya. Itu yang kita lakukan mengulur, supaya kita tahu berapa kemampuan kita meregangkan bahwa omgota gerakan. Sudah pemanasan itu, baru kita melakukan latihan inti yang 10-10 menit itu. Nah, itu jangan lupa, habis itu, apa nanya, pendinginan. Jadi kalau kita olahraga, kalau di rumah, kita harus itu yang dipatokkan. Ukur lunyuk nadinya, kemudian berapa gerakannya, 10 menit. Ya memang, sekarang kan banyak ya model-model, apa namanya, video-video yang memandu kita berlahraga itu kan. Pasti video yang bagus, pasti mari kita lakukan pemanasan dulu, peregangan dulu, baru gerakan inti, baru pendinginan. Pasti begitu video. Kalau datang ke gym, langsung ambil barbel ya, nanti cedera. Demikian. Betul, betul. Ini karena ada, sempat ini prof di kantor gitu kan, ya. Naik sepeda dari rumah gitu kan, bike to work ceritanya nih, gitu. Tau-taunya sampai di kantor cedera. Otot-ototnya robek ternyata, prof. Ternyata baru ditanyain, ternyata tidak melakukan pemanasan. Oh, ya, itu dia. Jadi memang pemanasan sebelum berolahraga itu sangat penting ya, 5-10 menit ya, prof ya. Kemudian setelah. Ya, mungkin kalau dia goes, itu mungkin harusnya kan kalau goes tidak pemanas di tempat, ya memang dalam keadaan sudah ngambil sepeda. Itu gerakannya kan pelan dulu ya, mengayu sepeda. Pelan dulu, sampai kita berkeringat, baru-baru sendiri sedih lemes, baru-baru. Takutnya kan karena ini ngejar, lalu pakai sepeda, tapi memakai periode waktu motor ke kantor. Iya, iya, iya. Jadi langsung gas ngebut gitu ya. Iya. Langsung genjot gitu. Apalagi temannya udah jauh di depan ya. Iya, iya, seperti itu. Oke, pemanasan memang diperlukan sebelum berolahraga, kemudian pendinginan setelah berolahraga itu harus seperti itu ya, prof ya. Wow, oke. Oke, prof ini selain olahraga, ini apa yang harus dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi saat ini, prof? Ya, sebenarnya kan pemerintah sudah menyampaikan apa yang kita sebutnya, dermah itu ya. Iya, gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi tetap melakukan olahraga, ya, pola makan yang bagus, yang bergisi, bersayur, buah, itu yang penting. Yang penting makan itu seimbang. Nah, opa sekarang udah pegang perut. Tentukan perut. Jadi makannya seimbang. Biasanya karena di rumah, jadi kalau udah diam, lihat kulkas, lihat meja makan, ada apa lagi ya. Itu tetap dingat. Tapi kalau mau makan, ya buah, sayur, tidak apa-apa kan. Itu kan tidak akan. Jangan yang banyak kalori karbohidrat, tapi ini biar sehat, harus makan. Karbohidratnya banyakan, malah aktivitannya cuma 30 menit, malah kelebihan energi di badan kita. Badan kita, 3 bulan. Camilan-camilan boleh nggak sih, prof? Ini kalau yang satu ini nyamilnya beda loh, prof. Camilannya nasi tumpang. Jadi camilannya langsung main course ya, jadi menu utama aja sih. Aduh, luar biasa camilannya emang ya di masa pandemi ya, biar sekalian gitu maksudnya, prof. Biar lebih irit juga, prof. Jadi nah, nonton drama Korea gitu ya sekarang ya. Setelah ngisi makanan, ya stressnya jangan, ya gitu sama. Jadi ya ajalah, nikmati. Kalau emang suruh di rumah, ya dinikmati saya di rumah, bekerja. Jangan kita pikir, ke kapan lah kita dikasih ke mall. Kalau emang nggak kasih, ditikmati di rumah kita. Nah, setuju banget. Ya, betul. Aduh. Olahraga, berkebun, gitu. Nyampu, ya. Tadi kan halaman 2 hektare. Nyampu sekali itu udah. Di tangga-tetangga sebelah jadi 2 hektare gitu ya. Oke, baik-baik-baik. Baik, jadi memang olahraga itu sangat diperlukan sekali ya. Prof, kita sudah masuk di segmen akhir nih, prof. Ada saran nggak nih kira-kira untuk masyarakat kita? Ada juga harapan kepada kita semua ini, prof. Silahkan, prof. Terima kasih Pak Karang dan Pak Yuki. Jadi pada prinsipnya kan semua masyarakat sudah tahu sebenarnya olahraga itu untuk sehat. Tapi yang kita lakukan adalah sehat dan bugar. Untuk itulah, maka tetap aktif ya. Dihindari manajemen telunjuk, tunjuk sana, tunjuk sini, nggak gerak-gerak gitu. Tetap aktif ya. Dan kemudian kalau berlahraga, kenali diri. Jangan melakukan aktivitas secara memaksa, malah bikin cedera gitu ya. Kemudian seperti tadi, ingat lakukan pemanasan. Nah, kalau olahraga gunakan pakaian yang sesuai. Pakaian ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol COVID saat ini. Karena ini memang itu yang menjadi standar ya. Tidak ada guna kita pergi keluar untuk jadi sehat, untuk jaga daya ansihan tubuh, malah melupakan protokol. Itu juga bersumah. Saya kira itu pesannya. Baik, terima kasih Prof atas informasinya. Jadi sekarang sudah tahu kan sebelum olahraga kita harus melakukan apa. Apa ya, betul sekali. Jangan lupa untuk pemanasan. Dan setelah berolahraga juga kita harus melakukan pendinginan seperti itu ya. Terima kasih banyak Prof, luar biasa. Nanti Prof kita akan ngobrol lagi nanti mungkin dengan topik yang perbeda ya Prof. Iya, oke. Profesor Adiat Mika, Guru Besar, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana luar biasa.